oke guys balik lagi ke channel angin-angin ini gue mau nge-record BiGandin jadi tiba-tiba gue lagi kangen sudah kita main dan gue sambil infarming PCBF jadi begini jadi gue tuh sebenarnya kemarin udah memenang mau ngasain terus gue penasaran kira-kira kalau kita diemin ini musuh bakal nyerang-nyerang gak? bakal menang gak? atau gimana gitu nah ini gue lagi coba jadi sekarang posisinya peta itu tinggal tinggal ini doang jadi seperti yang gua bilang tadi kalau gua tuh sebenernya udah mau menang kemaren udah mau full menang terus gua sengaja gua kalahin dan kemaren udah sempet tinggal di tengah ini satu tapi juga gua mau record balik lagi ke satu cuma udah ke broadcast ntar lupa gua tapi yaudahlah jadi objektif kita kali ini ngerecordnya adalah coba kita pastikan lagi ini 221 12 gua pengen lihat setahun dia nyerang gak kemaren sih gua bisa nyoba gak berani nyerang teman gak tau ya jadi hal yang paling kocak adalah gua main pake kecai terus gua iseng cross cross si ini dong pak siapa Jan Fadar mana Jan Fadar Jan Fadarnya jadi guardian pak harusnya dia kan jadi druid sama jadi necromancer ya kalau masalahnya mulai jadi guardian anjirin kocak sih tapi ya sudah lah dua dua satu dua belas dua 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 belas dua 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 belas sambil nge quest kita kita dapetin drop drop berapa lama setengah jam ada ada semoga gak lama gua juga cuma nge record gua checkpoint aja kalau pernah nyoba gitu loh jadi kalau satu run itu apa story begini dua menit ya dua menit kali dua belas ya dua setengah jam mungkin kalau lagi hoki enam belas menit kelar karena kan kadang-kadang quest itu udah peta pendek ya random udah peta panjang kadang gak keluar sama sekali ini sebenernya game-game yang sangat ini ya di jamannya itu sangat menurut gua sangat inovatif ya dulu gak ada loh di game quest itu yang game strategi dengan petal besar kayak gini gitu kan sebenernya gua ngarepin di remake ya cuman gua denger-denger katanya atlusnya atau gimana ya kontraknya lah intinya masalah legal lah kalo gak salah dan sekalinya keluar kemarin force yang apa gua lupa deh namanya runersia ya kurang ini deh kalau gua sih gak terlalu gua belum liat sih cuman dari grafik belum mainin tapi dari grafiknya aja udah gua kurang srek ya maksudnya karena kita kan ngebandingin dengan franchise yang dulu dengan yang baru gitu jadi kenapa sebenernya kalau dia bisa misalkan apa remake gitu kan di HD keren sih terus mungkin ditambah hero nya atau kerajaan kerajaan nya beberapa mungkin 2 atau 3 kerajaan biar lebih play playing game nya tuh lebih apa gameplay nya lebih lama karena dulu tuh gua main ini waktu SD ya SD apa SMP ya apa namanya itu udah merasa pinter banget main strategi segala macam tapi sekarang pas gua ulang kok 2 hari tamat ya cepet gitu meta nya udah ketauan lah ya mungkin karena sudah apa perkembangan game kan cepet yah terutama ini kan basically MMO ini kan RPG kalau kita udah biasa main MMO segala macem yang modelan ribet banget gitu kan kayak black desert atau kayak GBF atau kayak apa Genshin Biji-biji kayak gitu Jauh sangat komplikasi Sebenernya yang agak fatal Di Di game ini Ya tapi mungkin karena Fokus ke story ya Tapi gak juga sih maksud gue yang fatal adalah Ini kan dia ada income ya Ini tak income itu meskipun minus Meskipun mana lo kosong Tetep monsternya ada Tetep kenaiknya ada Padahal kan logikanya kalau misalkan Apa namanya Kalau misalkan Ini Real life gitu ya Kalau mana yang gak ada tuh monsternya harusnya hilang Atau kenaiknya mulai Resign lah gitu kan Gak dapet gaji lah Atau mungkin disini masih loyalitas gitu kan Ya gak apa-apa cuman tetep aja mana itu Yang kosong itu jadi aneh karena dia kan upkeep Jatohnya Artinya tiap bulan Tiap satu term Dia akan butuh Konsum sekian mana gitu Tapi Ternyata Apa namanya Gak Gak ada Kalkulasi Gak ada efeknya Kalkulasinya ada tapi gak ada efeknya Ntar gue anjukin Ini udah Udah bulan kedua ya Bulan kedua nya udah agak lama Udah 2 menit Ehm 2 menit Ya benar kira-kira kalau 2 menit 1 mon ya Ke bulan ya Berarti ya kalau 12 4 setengah jam Terima kasih Dan gue gak yakin bisa namenin Speaking selama itu ya Karena sudah habisnya mau dibahas Hehm Karena posisinya kan kita lagi nge-test run Jadi gak bisa sambil buka-buka Diskusi yang lain ya Di layarnya Yeloh sih Gue juga penasaran ya Baca di Online tuh Gue gak tau ya Ini ada limit waktu nya gak ya Oh iya Selain karena MMO Juga mungkin karena Gue udah biasa main ROTK 13 Gitu kan Dimana domainnya itu Ya lu tau lah ROTK Sebentar Kita cut dulu ROTK Kita bahas tadi Nih dia ada income kan Incomnya itu 452 doang Dari kastil ini Nah Gue minusnya itu Berapa tuh 3200 Oh upkeep nya Sorry Gajinya 3700 Incomnya 452 Minusnya 3200 Dan Gak ada Penalti sama sekali Paling gue gak bisa belanja aja Dan itu gak terlalu Ini udah bulan ketiga ya Soalnya kalau sampai salah Sleep terus Cuman Cuman Satu orang bisa diserang Masuk di game over pak Gak ada Gak ada buffer Tadi bahasa apa ya Aduh lupa kan Damn I forgot Dari bahasa apa ya Bandingin sama apa tadi Lupa Udah lah Mungkin ntar keingat Ntar di record Kalau pas saya di record Keingat lagi Ntar gue coba Ketik aja deh Oh iya Sebenernya Ini game itu Coba ya Misalkan di Diperbarui Misalkan Seperti Mon Bukan Iya Mon and Blade Sorry Jadi coba ada game Mon and Blade Tapi ya settingnya Begini Wah enak banget gitu Jadi Mon and Blade Itu juga Sebenernya bisa sih Jadi bias Bersama game macam Game-game kerajaan Tadi gue ngomong apa ya Oh eroteka ya Jadi kalau dibanding sama eroteka Ya bener-bener inilah Eroteka itu Start setiap Hero nya kan Pake ya Misalkan dia ngurus Governance Governance itu Ngaruh ke Disiplin kota Kerusuhan kota Kalau rusuhnya Kotanya safety Security nya jelek Income lo kecil Gitu kan Terus ada chance Pemberontakan segala macem Ya meskipun sayangnya Meta Meta-meta Pemberontakan segala macem Kurang juga sih Di eroteka sih Mungkin karena AI Atau karena mungkin ya Itu yang gue lihat dari eroteka Juga kurangnya begitu Dia punya Punya fitur yang Posibel Untuk dikembangkan Secara apa Real time yang Kayak ck lah Kayak Tapi kalau ck itu Kita ngomongin ck itu Lupa Gue lupa lagi Ck itu apa Kingdom apa ya Aduh sampe lupa Ck itu Soalnya temen gue Ada yang favorit main ck Jadi Nyebutannya ck-ck doang Terus dia dilupa Nama singkatannya Pokoknya Kayaknya itu kingdom Jadi dia tuh Modelnya kayak gini Buka peta Terus Kayak ini Comedy of Heart of Iron Tapi Sama Sama deh Kayaknya Itunya Sama Heran Apa pengembangin Gue lupa ck itu apa ya Ck-nya Crusader King Ya Crusader King Kalau gak salah Jadi ck itu Saya terlalu Terlalu random Misalkan Lo udah rapi-rapi Atur Nggak ada variable Apa-apa Tiba-tiba Keluar Kayak roll Dice Gitu kan Keluar event Misalkan Ternyata Selir lo Semburu Terus ngebunuh Anak dari istri pertama Lo Itu tuh Hasil Gue tuh Kemaren main Itu Ya mungkin Mungkin itu serunya ya Kalau udah ngerti Mungkin udah ngerti Banget ya Cuman kurva belajarnya Terlalu Terlalu random Buat gue Gitu kan Kalau misalnya kita main Civilization Atau main Bergandine Atau main ROTK Masih ada Masih ada Oke lah Gitu Seru sih Kalau memang Cuman Masalahnya ck itu Battlenya Gue kurang suka Gitu Balik ke selera Nah itu problem Dari game strategi Itu Gitu Jadi kita harus Menemukan Raci kadang tepat Antara Timing learning Lo Kurva learning Lo Dengan Lo enjoy the game Kalau dia terlalu Susah buat lo Dia Lo akan males Tapi kalau dia juga Terlalu gampang Males juga Nah kalau gue tuh Kalau kita Game mancing Itu kan Ada Line break Bisa putus Kalau sering ditarik Kalau dilur Juga lepas Ikannya Nah kira-kira Posisi line break Itu Kalau gue Ya kayak di ROTK Itu sih ROTK 13 Itu udah enak Sih Kalau Bergandine Ini kan Deterlari Gak ada Politik Nah kalau CK 3 Itu terlalu Random Artinya Jaduh Nolah CK 3 Lah Kalau Misalkan Medieval Total War 2 Itu juga Enak Medieval Total War 1 Itu gue Suka Tapi Tidak Terlalu Sederhana Mungkin Melayahnya Bisa ditambah Dan Diplomasinya Agak-agak Ini Karena Kalau di Medieval 1 Kalau Lu udah Pake Kerajaan Agama Islam Pasti Nggak Mau Dejak Nikah Putri Eropanya Jadi Nggak Bisa Kan Yang serunya Dari Game Strategi Itu kan Lu Bikin Cerita Sendiri Lu Cerita Sendiri Lu Ngarang Sendiri Gitu Kan Ibaratnya Men On Blade Suka Lu Mau Nikah Sama Siapa Mau Kalah Gitu Kan Mau Lu Eksekusi Misalkan Jadi Yang Enak Itu Battle Memang Kepungan Unblade Terus Masalah Politik Kayaknya Lebih Cocok Kayak RTK 13 Itu Kalau Menurut Gua Tapi CK Juga Enak Cuman Itu CK Terlalu Random Itu Mungkin Ada Mode Yang Bisa Bikin Agak Gak Random Gumbah Ini Udah Bulan Kenam Ya Tinggal 6 Bulan Lagi Udah Berapa Menit Udah 12 Menit Sekitar 30 Jangan Udah Diserang Terlalu Terlalu OP Kali Memang Uting Ya Mungkin Karena Ini Juga Karena Dia Computer Memang Kalau Gue Jadi Player Sih Gue Nyerang Monster Kayak Gini Juga Mikir Mikir Sih Cuman Problem Nya Adalah Kalau Kita Kalau Ini Posisinya Go Kita Orang Melawan Kompeten Kayak Gitu Yang Game Satu Setia Doang Kita Bisa Spam Satu Strategi Paling Kita Kikis Ini Benar Benar Ya Gak Bisa Long Term Tapi Mungkin I Jaman Game PS1 Juga Cuman Berapa 1 1 Giga Juga Hanya HP Sebenya Tapi Itu Kecewa Bukan Kecewa Kalau Dibilang Kecewa Itu Kan Kita Ngarepin Terus Ternyata Tidak Harapan Tapi Kalau Harapan Mungkin Harapan Harapannya Memang Si Di Remake Si Kecewa Kalau Kita Mengharap Misalkan Di Remake Terus Di Remake Ternyata Tidak Sesuai Itu Baru Kecewa Tapi Kalau Memang Dari Awal Tidak Dibahas Ya Kalau Memang Buah Kecewa Bahas Runersia Itu Nanti Gue Ada Sistem Cuman Gue Mau Minjem Besok Bisa Nggak Di Share Ya Daripada Belikan 200 000 Lumayan Terasa Kalau Bisa Minjem Ya 17 17 17 Kurang 3 14 Kena Kira Kira Kalo Paling Gak 10 Lian Quest Gitu Karena Lian Itu Juga Semuanya Balik Terus Tadi Ada Ada Yang Dapat Monster Nggak Sama Item Nggak Nggak Tadi Kita Dapat Dapat Request Sama Item Tetap Ngalah Wih Ada Salah Mantering Run Bawak 30 Run Area 1 Oke Sampai Salah Satu hal-hal yang gue ketemu sekarang ini kayaknya dulu itu gue sering kalah karena main game ini sorry Baitan Brigadine sering kalah karena ternyata kalau kita kan kalau kalah kalau musuh kalah kan kita dapatkan XP kayaknya itu berlaku juga buat dia jadi ketika kita banyak nyerang-banyak berantem XP musuh juga cepat juga gitu nah yang kemarin ini gue main Isang pak jadi kan si Chai itu kan temenan sama si Newe Amelki ya kan gue nggak nyerang siapa-siapa cuman ya muter gue bikin tiga pasukan unit khusus gitu kan ya udah muter-muter aja tek kastil tek kastil pindah-pindah aja jadi nyerang direbut mundur nyerang A kita kastilnya A nyerang B kita dapat B A nya tinggal gitu tiga orang aja kan keliling-keliling dunia gitu nah entah kenapa gimana caranya pertama Newe Amelkiahnya yang merah tuh mati dulu diserang S garis kan terus apa namanya entah kenapa gue lari-lari kok nge-push siapa ya pertama kali gue wipe ya nge-push Feinart pak jadi Feinart gue push duluan abis gue nge-push Feinart ke atas terus gue ke kanan nggak sengaja juga nge-push Feinart si Leonia ya udah abisin aja sekalian terus akhirnya Sintris kocak sih jadi lu bayangin ya ini kita udah bulan jatah lho dia nggak berani nyerang ayo eksperimennya 3-4 bulan lagi itu Sif lawan Sifah GBF gue sebelah kanan nggak terlalu cepet tapi paling nggak stabil lah bisa ditinggal-tinggal bisa sambil main ini, gue juga tertarik ini sih mikir-mikir ke main formation 3 lagi ya kalau main pake bukan emulator ya maksud gue kalau kita main console pake stick itu tangan nggak terlalu cape daripada pake emos gue juga pengen main paladin belum sempet tangan pak udah lama main paladin game-game kayak Dota gitu ya maksudnya model battle yang begitu kenapa 5 lawan 5 ya kayaknya yang enak tuh 8 lawan 8 deh overrun itu berapa ya gue nggak tahu kalau 10 lawan 10 kebanyakan tapi kalau maksudnya ya 30-30 kayak cosmic break waktu itu perang antar negara antar antar union itu oke kita cek sekarang ada item lagi ya ya kan bisa kita lihat bagi ini apa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati